Intro Timnas Indonesia akan melawan Malaysia di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada selasa tanggal 19 November 2019 Squad Garuda tergabung dalam grup G bersama Malaysia, Thailand, Vietnam dan unit Emirat Arab Dalam babak kualifikasi ini, Timnas Indonesia belum mencatat kemenangan Tiga laga yang sudah dijalani Timnas Indonesia selalu kalah Timnas Indonesia kalah 2-3 melawan Malaysia pada laga perdana grup G Kemudian Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Thailand dan tunduk dari unit Emirat Arab 0-5 Backwardship Bandung, Ardi Idrus yang pertama kali dipanggil Timnas Indonesia mengaku akan bermain habis-habisan Ardi menjelaskan bahwa Ketua PSSI Muhammad Iryawan memberikan arahan untuk tampil maksimal Sekarang kami dalam kondisi siap untuk lawan Malaysia karena ini pertandingan harga diri, kata Ardi Idrus Pak Ketua Umum PSSI juga sampaikan seperti itu Jadi kita fokus lawan Malaysia apapun kita harus kerja keras katanya Permainan sayap cepat Indonesia bikin back Malaysia khawatir Dalam laga Malaysia VS Indonesia kali ini Yayan Tumena membawa beberapa pemain sayap cepat Mulai dari Febri Haryadi, Greco Kolo, Muhammad Tahir hingga Rizki Pora Mereka jelas bisa jadi ancaman utama Malaysia Kondisi itu disadari oleh Sahmi Safar Squad Garuda menurutnya memiliki corak permainan khasnya pada bagian sayap Hal ini jelas bisa bikin Malaysia kerepotan Saya prediksi Indonesia memainkan corak permainan cepat khasnya pada bagian sayap yang membuat mereka mampu mengasai permainan dengan baik Ujar Sahmi Timnas Indonesia pernah menang besar 4-1 atas Malaysia di Bukit Jalil Itu terjadi pada Piala AFF 2004 saat Kurniawan Dwi Yulianto, Haris Yulianto, Ilham Jayakusuma, dan Buas Salosa membalikkan kedudukan Malaysia yang sempat unggul melalui M Khalid Jamlus Maka dari itu pemain-pemain Malaysia perlu tampil disiplin terutama pada segi pertahanan Fokus untuk menghentikan permainan sayap Indonesia Kami harus memperbaiki kelemahan itu untuk tak memberi ruang buat Indonesia Ujar Sahmi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya